bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini masih siang hari bolong ini tengah hari bolong panas banget dan berisik juga karena tetangga saya masih ada yang bikin rumah renovasi rumah so it's quiet annoying here because one of my neighbor is still doing the renovation of their house tapi udahlah cuakin aja nanti kita tutup pintu nyalain AC beres oke guys i have this panda genus still in panda tribe masih dalam genus ataupun suku panda-pandaan namanya adalah panda minyata yes the former name was askocentrum ya jadi namanya dulu adalah askocentrum tapi kemudian sudah menjadi masuk ke dalam genus panda bisa dilihat ini bunganya kecil banget and this is a species from the South East Asia bisa ditemukan di Asam, India, Thailand, Myanmar, Philippines also can be found in my country Indonesia ada juga di Indonesia terutama di Jawa kalau daerah lain saya nggak tahu apa ada di Sulawesi mungkin ya karena dekat Filipina tadi ini ada dan ini ada bunganya sangat kecil bunganya sangat kecil bunganya sangat kecil mini sesuai dengan namanya minyata atau miniatum dan berwarna orange i'm gonna show you the close up of the flower ini dia ya saya zoom kecil banget tapi lucu i can see that it looks like a flying bird seperti ada bentuk burung yang sedang terbang mungkin teman-teman bisa lihat dan jangan salah anggrek ini sering dikawin silangkan dengan genus panda lain yang berukuran bunganya lebih besar ini adalah salah satu hasil silangan asco centrum x panda ini disebut panda arun seributi tapi bapaknya bukan panda atau asco centrum miniatum bapaknya adalah asco centrum atau panda curvifolia ini hanya salah satu contoh saja ya you can see the search of the flower compare with my thumb and this is the original flower of asco centrum or panda miniatum jadi tadi ukuran bunganya sekitar jempol kuku jempol saya kalau aslinya kecil banget guys makanya sering dikawin silang sama anggrek panda yang normal yang berukuran normal supaya bunganya agak besaran dikit seukuran kuku jempol ya lumayan dibanding yang ini sebesar kuku jempol ini sebesar kuku jempol dan ini sebesar kuku jempol seperti ini dan dia ternyata paling cakep kalau ditempel seperti ini boleh ditempel di kayu pakai sepapan atau pohon hidup boleh ya you can mount it di light tree atau this plank of wood atau apa aja ya on the light fern boleh dipakai caca gitu nah bunganya selalu meriah i love it because the flowers are very lots of uncountable flower jadi ada yang rumpun itu ya di situs di internet itu keren banget ya kalau sudah rumpun nanti dia akan banyak sekali menghasilkan tangkai bunga sehingga meriah kelihatannya campuran antara hijau dan orange cakep banget nanti saya akan coba untuk kawin silang i will try to make a cross of this panda minyata with other panda flower but it will take a serious time hahaha nanti akan perlu keseriusan ya dalam mengawin silangkannya because of the pollen will be very 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 small so i have to be patient to put them all out and then we will try to put it inside the panda jadi nanti saya akan berusaha untuk mencari semua pollen-pollennya dan kemudian akan saya kawin silangkan dimasukkan ke dalam bagian kolom dari pandanya ya so please bismillah karena ini siang panas banget ya perlu ekstra harus bener-bener bismillah dan mengerjakan yang ikhlas kalau enggak nanti percuma aja so this is it my friend semoga terhibur dengan video ini this is panda minyata or minyatum hope you have a lovely day bye 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 bye